Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, ala indah Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Canva Aplikasi Canva adalah aplikasi desain grafis online Untuk memudahkan merancang suatu desain secara online Di aplikasi Canva, tersedia dalam beberapa versi Yaitu versi web, iphone, dan android Saya akan menjelaskan menggunakan versi android Oh iya teman-teman, bagi yang baru bergabung bisa kalian pencet tombol subscribe-nya ya Karena itu membuat aku tambah semangat untuk buat kontennya Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak Sudah mendukung channel saya Langsung saja kita mulai Karena saya menggunakan android Saya memilih install Canva di Google Playstore Ini saya sudah menginstal Canva Tetapi jika kalian belum, kalian bisa install Tetapi jika kalian tidak mau install Bisa kalian ke situs webnya langsung Yaitu di canva.com Nah, kalau kalian yang belum install Kalian bisa install dulu Bisa kalian cari Canva Nah, ini ya Logo ini seperti ini Nah, karena saya berhubung Sudah menginstal, saya klik open Kalau kalian belum install, kalian klik install Ini saya sudah menginstal, jadi saya klik open Yang paling aku suka banget dari Canva yaitu lengkap Dari Instagram post, logo, Instagram story, anime social media, poster, your story, photo college, flyer, card, video, invitation, business card, phone, wallpaper, menu, presentation, announcement, invitation, infographic, t-shirt, desktop, wallpaper, poster, browser, postcard, book cover, label, Facebook post, Zoom virtual, Facebook video, magazine cover, wow lengkap banget ya Ini bisa kalian lihat sendiri Blog graphic, certificate, wow ini lengkap banget Ini, aku suka banget nih, lengkap Dan desainnya pun juga Ini ada yang free ya, tuh Free Dan desainnya juga elegan Keren-keren Bisa kalian cari disini, lengkap banget Misalnya kalian mau bikin Postal Bisa kalian Klik yang ini ya Bisa kalian rubah-rubah Bisa kalian edit Ini berguna banget Bagi kalian yang desain grafis Orang desain grafis Ini akan terbantu sekali Misalnya saya mau coba yang instagram story Saya mau coba yang bubor ayam Nah, tuh, kanpa bisa save secara otomatis Kanpa auto save your design Jadi udah Enak banget ya Jadi, save otomatis Jika kalian online Taraaa Sudah muncul gambarnya Ini bisa kalian Ganti ya gambarnya Bisa kalian tambahkan Bisa kalian ganti Gambarnya Ada upload Foto Video Galeri Misalnya kalian mau ganti Gambarnya Kalian bisa ganti Ini dari kanvanya ya Gambar dari kanva Saya ganti Misalnya gambar yang ini Nah Saya mau ganti Bubur ayam Ini saya ganti musik Karena ini gambarnya Lagi mendengarkan musik Kalau kalian gak mau ada love-nya Bisa kalian hapus Itu dengan Diklik Nih ya Diklik innya Gambarnya Lalu Pilih yang ada gambar tong sampahnya Nih, udah liat Delete Sudah Ini kan ada team Nggak diaduk Bisa kalian hapus Terus aku tuh Paling suka Ini bisa dibikin animasi Guys Tuh guys Keren banget Nah, kayak gitu Bisa kalian atur Timingnya Ini kalau Mau nge-apply Disini Wow Keren banget ya Guys Nah, tuh Bisa kalian tambahkan Audio Audio Ini dari kanvanya Bisa kalian pilih Ini apa ya Epic Talk Ini yang premium Ganti Apa ya Aku kurang tau juga sih Bebas aja ya Nih Misalnya ini aja deh Seperti ini Seperti ini Dan bisa kalian save Ini kalian download juga Nanti masuknya ke Galeri kalian Galerinya yang di kanvanya ya Kita save Kita download Tuh Jika kalian Mau Membuka Hasil download Yang tadi Kalian bisa pergi Ke galeri Atau folder Canva Disini sudah Ada Hasil yang tadi Nih Jadi cukup sekian Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Di like Comment Dan subscribe Serta share Ke teman-teman kalian Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Dadah